bikin salat kentang ala resto pizza karena ada yang minta dibikinin videonya jadi yuk kita bikin sebelum lanjut jangan lupa like dulu ya biar aku semangat buat update videonya cara bikinnya mudah sekali pertama-tama kita kupas dulu kentangnya ini aku pakai kentangnya yang kecil-kecil sekitar 9-10 pisis kalau besar-besar sekitar 4 pisis beratnya 500 gram kira-kira buat 5 porsi setelah dipotong kita rebus dulu kentangnya sampai empuk bisa dites tusuk kalau sudah empuk bisa diakat untuk kematangan kentangnya juga sesuai selera aja ya karena tiap orang kan beda-beda ada yang suka empuk sekali ada juga yang tidak terlalu nah kalau aku tidak terlalu suka yang empuk sekali nah seperti ini setelah ini kita hancurkan kentangnya menggunakan garpu untuk teksturnya bisa sesuai selera ya kalau aku lebih suka tekstur kasar jadi tidak terlalu halus nah kira-kira seperti ini jika sudah kita masukkan bumbunya dan mayones juga bawang bombay untuk bawang bombaynya aku dicincang halus ya masukkan juga mastat terakhir masukkan oregano oreganonya agak banyak biar wangi perbumbuan selesai tinggal diaduk semuanya caranya memudahkan semua orang bisa bikin salad kentang ini tuh bener-bener terfavorit aku banget setiap krestopizza pasti nyarinya ini sekarang udah bisa bikin sendiri jadi bisa kapan aja makan salad kentangnya hayo siapa pecinta salad kentang krestopizza udah bisa bikin sendiri sih puas banget makannya ini kalau udah rata tinggal dipindahkan aja ke piring lalu kita tambahkan lagi daun oregano taraaa udah jadi salad kentang ala restopizza yuk Rikuk jangan lupa share ke temen kamu yang suka banget salad kentang buat kamu yang suka masak enak dan mudah jangan lupa subscribe ya biar gak ketinggalan menu-menu enak selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati